Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman guru paudi yang saya cintai Saya akan coba menerapkan Pembelajaran melalui permainan Kearifan lokal Alat belajar yang dekat Dengan lingkungan sekolah Dan lingkungan anak Mudah dicari, mudah dipahami Untuk anak-anak paun Teman-teman saya akan membuat mahkota Dari daun Boleh daun yang Masih hijau Atau daun yang sudah kering Dahulu Saya waktu kecil Sering main Ini Ada pun bahan-bahannya yaitu Daun kering Sapu lidi Atau tusuk gigi Bahannya mudah Murah dan dapat Dan ada di sekitar kita Baiklah cara membuatnya Ambillah daun satu dengan yang lainnya Sisi sama sisi disatukan Dengan sapu lidi ini Sehingga Menjadi seperti ini Sesuai ukuran kepala kita Atau kepala anak Boleh Pigir-pigirnya diratakan Digunting sedikit-sedikit Dan Ditambah Aksesoris lain Yang sudah dikasih Lem Atau manik-manik Yang sudah dikasih Lem juga Di dalam permainan ini Terdapat aspek perkembangan Dalam aspek perkembangan Nilai agama dan moral Yaitu Mensyukuri Bahwa daun itu Sebagai ciptaan Tuhan Kedua Aspek fisik motorik Anak dapat menyusun Menyatukan daun Menjadi mahkota Yang ketiga Aspek kognitif Anak dapat menyebutkan warna Yang keempat Aspek bahasa Anak dapat menyebutkan kata daun Yang kelima Dalam aspek sosial emosional Anak dapat menyimak perkataan orang lain Dan anak dapat menghargai karya orang lain Yang keenam Dalam aspek seni Anak dapat membuat karya seni sederhana Demikianlah teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih